Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membahas soal latihan pengurangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari Nomor 1 Debi mempunyai 2 2 per 3 roti Sebanyak 1 1 per 4 bagian roti diberikan kepada Mita Berapa bagian roti yang dimiliki Debi sekarang? Maka kita tulis dulu ya 2 2 per 3 Dikurang 1 1 per 4 Karena ini rotinya diberikan berarti kita kurang Langsung saja ya ini pecahan campuran kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa 2 dikali 3 itu 6 6 tambah 2 8 per 3 Dikurang 1 kali 4 4 tambah 1 5 per 4 Sama dengan Karena penyebutnya berbeda Maka harus kita samakan dulu penyebutnya Di sini kita mendapatkan angka 12 Karena 12 bisa dibagi 3 dan juga bisa dibagi 4 Sekarang langsung kita kerjakan 12 dibagi 3 itu adalah 4 4 dikali 8 32 12 dibagi 4 3 3 kali 5 15 Karena penyebutnya sudah sama Sekarang langsung kita kurangi ya 32 dikurang 15 itu hasilnya 17 Nah ini Nah ini Nah ini Pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya Berarti masih bisa disederhanakan Maka kita sederhanakan ya Berarti 17 dibagi 2 17 dibagi 2 1 1 dikali Sorry disini 12 ya 17 dibagi 12 1 1 dikali 12 itu 12 Kita kurang sisanya 5 Berarti ini hasilnya 1 5 adalah sisa Nah berarti hasilnya 1 Kemudian sisanya 5 per 12 Hasilnya adalah Jadi Roti yang dimiliki demi sekarang adalah 1 5 per 12 Bagian Roti Kemudian Kita lanjut Ke soal nomor 2 Bibi Membeli 3 3 per 4 liter minyak goreng di warung Saat akan dituangkan ke dalam botol Minyak goreng tersebut tumpah Sehingga tersisa 2,5 liter Berapa liter minyak goreng yang tumpah Berarti kita tulis 3 3 per 4 Dikurang 2 1 per 2 Atau 2,5 Ini kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa 3 dikali 4 12 12 12 tambah 3 15 per 4 Dikurang 2 kali 2 4 4 tambah 1 5 per 2 Ini kita samakan penyebutnya Disini kita menemukan angka 4 4 dibagi 4 1 1 dikali 15 15 4 dibagi 2 2 2 2 dikali 5 10 Langsung kita kurang 15 Dikurang 10 Hasilnya adalah 5 Nah ini 5 per 4 Masih bisa disederhanakan Kita akan menyederhanakan ya 5 dibagi 4 5 dibagi 4 Itu 1 1 dikali 4 4 Dikurang 5 Dikurang 4 1 Berarti ini hasil Dan ini sisa Hasilnya 1 Sisanya 1 per 4 Satuannya adalah liter Jadi minyak goreng yang tumpah Adalah 1 1 per 4 Liter Nomor 3 Ibu membeli 1 4 per 5 Kilogram gula putih Sebanyak 0,6 Kilogram digunakan Untuk membuat sirup Berapa kilogram gula putih Yang masih tersisa Ini hasilnya Bisa dalam bentuk pecahan biasa Dan juga Bisa dalam bentuk pecahan desimal Jadi kalian boleh milih Mau pakai pecahan biasa Ataupun desimal hasilnya Sekarang Ibu akan bahas Memakai 2 cara Cara yang pertama Ini kita akan Mengubah Atau mencari hasil Dalam bentuk pecahan Biasa Atau campuran Cara pertama Kita ubah dulu ya 1 4 per 5 Dikurang Ya disini 0,6 Ya Kalau kita ubah Ke dalam bentuk pecahan biasa Itu berarti Kita tulis dulu 6 per Lihat Di bagian komanya Ada 1 angka Berarti 0 nya 1 Ya jadi Per 10 Jadi 0,6 itu Kita ubah ya Ke pecahan biasa Jadi 6 per 10 Nah Kemudian Ini Masih ada Bentuk pecahan campuran Berarti kita ubah dulu Ke bentuk pecahan biasa Langsung kita kerjakan 1 dikali 5 5 5 tambah 4 9 per 5 Dikurang 6 per 10 Nah Ini Langsung Kita samakan Penyebutnya Kita cari Disini ya Angkanya berarti 10 Karena 10 itu Bisa dibagi 5 Bisa dibagi 10 Sekarang kita kerjakan 10 dibagi 5 Itu 2 2 dikali 9 18 10 Dibagi 10 1 1 kali 6 6 Sekarang Kita kurang 18 Dikurang 6 Itu 12 12 per 10 Karena penyebutnya 10 Nah ini Masih bisa disederhanakan Kita tulis ini 12 Dibagi 10 1 1 dikali 10 10 Dikurang Sisanya 2 Berarti ini hasilnya Ini adalah Sisa 2 Berarti hasilnya 1 Sisanya 2 Per 10 Nah Ternyata Ini Masih bisa disederhanakan Lagi Nah ini Masing-masing Kita bagi 2 Ya Sekarang Satunya kita tulis dulu Ini gak usah diapapain ya Langsung ditulis Sekarang Kita bagi 2 Dibagi 2 1 10 Dibagi 2 5 Satuannya Adalah Kilogram Ya Ini Dalam bentuk Satuan Atau pecahan Biasa Atau campuran Ya Hasilnya adalah 1 1 Per 5 Kilogram Kemudian Cara yang kedua Kita juga Bisa pakai Cara Dengan menggunakan Pecahan desimal Nanti kita ubah dulu Ke pecahan desimal Nah Ini Ya 1 4 Per 5 Tadi Dikurang 0,6 Nah Ini kan Kalau yang 0,6 Sudah desimal Nah ini Ini masih bentuk Pecahan Campuran Berarti Bentuk Pecahan Campuran Ini Kita ubah dulu Ke dalam Bentuk Pecahan Desimal Caranya Berarti Ini 1 4 Per 5 Kita ubah dulu Ke dalam Bentuk Pecahan Biasa Langsung Kita Kejakan 1 Dikali 5 5 5 Tambah 4 9 Per 5 Nah Ini Kita bagi 9 Dibagi 5 9 Dibagi 5 1 1 Kali 5 5 Dikurang 9 Kurang 5 4 Lihat Di sini 4 Itu tidak Bisa Dibagi 5 Maka Kita Boleh Menambahkan 0 Di belakang Sini Dengan syarat Harus Ditambahkan Koma Di hasilnya Ya Langsung Saja Kita Kerjakan 40 Dibagi 5 8 Karena 8 8 Dikurang 5 40 Kita Kurang Habis Jadi 0 Berarti Hasilnya Adalah 9 Dibagi 5 Itu 1 8 Sudah Ketemu Ini Bentuk Desimal Dari 1 4 Per 5 Adalah 1 8 Langsung Boleh Kita Kerjakan Berarti 1 8 Dikurang 0 6 Nah Ini Langsung Kita Kurang 8 Dikurang 6 2 1 Dikurang 0 1 Komanya Sejajar Ini Satuannya Adalah Kilogram Jadi Hasilnya Bisa 1,2 Juga Bisa 1 1 Per 5 Seperti Itu Jadi Hasilnya Boleh Pakai Desimal Atau Pecahan Biasa Dan Campuran Juga Boleh Selanjutnya Soal Nomor Empat Dalam Sebuah Drem Terdapat Bensin Sebanyak 15 37 Liter Paman Gembul Menggunakan 1,6 Liter Bensin Untuk Motornya Berapa Sisa Bensin Dalam Drem Nah Ini Hasil Akhirnya Ibu Minta Dalam Bentuk Pecahan Biasa Ya Atau Pecahan Campuran Juga Boleh Sekarang Langsung Kita Kerjakan Jadi 15 Sorry Kita Hapus Dulu 15 3 Per 7 Ya Dikurang 1,6 Baik Nah Ini Kita Ubah Dulu Ke Bentuk Pecahan Biasa Ya 15 Dikali 7 Itu 105 105 Ditambah 3 Ada 108 Per 7 Dikurang 1,6 Kita ubah Ke bentuk Pecahan Biasa Kita tulis Dulu 16 Per Lihat Di belakang Komanya Ada 1 Angka Berarti 0 Tulis 1 Jadi 10 Jadi 16 Per 10 Sama Sama Dengan Kemudian Ini Penyebutnya Berbeda Kita Samakan Terlebih 10 Penyebutnya Disini Kita mendapatkan Angka 70 Karena 70 Itu bisa Dibagi 7 Dan Juga Bisa Dibagi 10 Atau Ini Bisa Dikali 7 Dikali 10 Itu Sama Dengan 70 Boleh Dikali Penyebutnya Juga Tidak Apa Nah Langsung Kita Kerjakan 70 Dibagi 7 Itu 10 10 Dikali 108 Hasilnya 1080 Kemudian 70 Dibagi 10 Hasilnya 7 7 Dikali 16 Itu Adalah 112 Ini Langsung Boleh Kita Kurang 1080 Dikurang 112 Itu Hasilnya 968 Per Penyebutnya Adalah 70 Nah Ini Bisa Disederhanakan Lagi Baik Langsung Kita Bagi 968 Dibagi 70 Ya Ini 968 Dibagi 70 Itu Hasilnya 13 Karena 13 Dikali 70 Hasilnya 910 Kita Kurang Ya 8 Kurang 0 8 6 Dikurang 1 5 Berarti Ini Hasilnya Dan Ini Adalah Sisanya Hasilnya Adalah Tadi Disini Ada 13 Kemudian Sisanya 58 Per 70 30 Nah Ternyata Ini Masih Bisa Kita Sederhanakan Lagi Nah Ini Masing-masing Kita Bagi 2 Ya Berarti Tulis dulu Lagi Disini 13 13 Kemudian 58 Dikurang 2 Itu 29 Per 70 Dikurang 2 35 Nah Sampai Sini Mentok Sudah Tidak Bisa Lagi Disederhanakan Disini Kemudian Kita Tulis Satuannya Dalam Bentuk Liter Ya Jadi Sisa Bensin Paman Dalam Drum Adalah 13 29 Per 35 Liter Soal Terakhir Kita Akan Bahas Nomor 5 Topan Mengikuti Ulangan Matematika Selama 2 Setengah Jam Jika Topan Sudah Mengajakan Ulangan Selama 1,8 Jam Berapa Sisa Waktu Yang Masih Dimiliki Topan Nah Ini Yang Diminta Hasil Akhirnya Itu Bisa Pecahan Biasa Atau Campuran Bisa Juga Dalam Bentuk Pecahan Desimal Langsung Saja 2 1 Per 2 Dikurang 1,8 Berarti Ini Cara Pertama Cara Pertama Kita Mencari Hasil Pecahan Biasa Atau Campuran Nah Kita Ubah Dulu 2 dikali 24 4 tambah 1 5 Per 2 Dikurang Ini 1,8 Kita ubah Ke Pecahan Biasa Jadi Tulis 18 Per Lihat Di Barang Koma Ada 1 Angka Bahkan Nol Kita Tulis Juga 1 Jadi 18 Per 10 Nah Ini Penyebutnya Langsung Kita Samakan Kita Dapatkan Hasil 10 Baik Kita Kejakan 10 Dibagi 2 5 5 Dikali 5 25 10 Dibagi 11 1 Dikali 18 Adalah 18 Maka 25 Dikurang 18 Adalah 7 Per 10 Ya Ini Jam Ya Nah Anak-anak Ini kan Bentuk Pecahan Biasanya Ini Pecahan Biasa Bisa Juga Kita Ubah Ke Bentuk Pecahan Desimal Maka Kita Lihat Di atas Ini kan Ada Satu Angka 7 Kita Tulis Kemudian Di bawah Ini 0 Ada Satu Kita Hitung Dari Belakang Satu Kemudian Koma Tambahin 0 Di Depannya Jadi Boleh Jawabannya Adalah 0 7 Jam Kemudian Kita Bisa Pake Cara Yang Kedua Ya Kalau Cara Yang Kedua Ini Kita Langsung Mengurangi Menggunakan Pecahan Desimal Berarti 2 Setengah 2 Setengah Ini Kita Ubah Dulu Ke Bentuk Pecahan Desimal Tadi Ini Kita Ubah 5 Per 2 Kemudian 5 Dibagi 2 Itu 5 Dibagi 2 2 Karena 2 2 4 Dikurang 5 Dikurang 4 1 Nah Ini Gak Bisa 1 Dibagi 2 Maka Kita Boleh Tambahkan 0 Di Belakang Supaya Bisa Dibagi 2 Dengan Syarat Komanya Ditaro Di hasilnya Ini Kemudian Kita Kerjakan 10 Dibagi 2 Itu Adalah 5 5 Karena 5 Dikali 2 10 Hasilnya Habis Berarti Ini Adalah Hasilnya 5 Dibagi 2 Hasilnya Adalah 2 5 Berarti Langsung Kita Kerjakan 2 5 Dikurang 1 8 Nah 5 Dikurang 8 Pinjem 1 Dari Sini Jadi 15 Kurang 8 Sisa 7 Karena Ini Sudah Dipinjem Sisa 1 Jadi 1 Dikurang 1 0 Komanya Sejajar Tarah Dibawah Ini Satu Jam Jadi Sama Ini Nah Jadi Sisa Waktu Yang Masih Dimiliki Topan Untuk Mengejakan Ulangan Itu Adalah Bisa 7 Per 10 Jam Atau Bisa Juga 0 7 Jam Jadi Kalian Bebas Pake Cara Manapun Boleh Terima Kasih Sampai Sampai Terima kasih.